halo halo para youtuber semuanya selamat datang kembali di routing channel channel yang membahas tentang masalah YouTube dan networking oke di video kali ini saya akan membahas tentang networking ya kemarin kan saya sudah membahas tentang youtuber sekarang saya akan membahas tentang networking nah ini akan fokus ke mikrotik oke oke langsung saja kita cek videonya nah disini tentang pemahaman dasar ya Bagaimana cara menghubungkan internet ke mikrotik yaitu jadi biar mikrotiknya itu dapat akses internet tuh hal yang sangat dasar sekali ya Nah langsung aja ya kita buka winbox ini next board kan kalian cari ya mikrotik kalian ya berhubung sudah saya save di sini ya ini saya pakai mikrotik CRB cap AC AM ini untuk akses point voucheran sih langsung aja ini kan kita cek dulu ya kita cek dulu kita ping ke 8888 nah ini kan belum dapat akses internet ya jadi no road to host kayak gitu nah kita cek dulu ini sumber internet masuk header 1 nah caranya kalian klik IP DHCP client ya jangan DHCP server tapi DHCP client maksudnya tuh gini kita request IP ke sumber internetnya ke modem atau router sumber dari internetnya gitu nah kita klik plus aja plus tadi kan sumbernya dari ether1 ya Nah kita langsung klik ether1 aja nih ya gini ini usepear DNS usepear NDP kita centang aja kalau kalian mau nggak mau pakai DNS dari DSP ya kalian mau custom DNS sendiri ya centangnya dihilangin gitu aja NDP nya dihilangin ini eh default route ini kalian buat yes ya jadi ini sebagai default sumber internet kalian kayak gitu ini centang ya centang nah klik nah langsung phone Hai jelaskan di sini ya status ya kalian harus pahami dulu ya ini ini IP address yang didapat di mikrotik ini dari mana nah dari sumbernya router utama gatewaynya ini 192.68.7.1 memberi ke saya IP 192.68.7.37 nah ipnya harus beda nggak nggak mungkin sama nggak mungkin kan kalau sama kan kalau sama jadi pendrop IP ya nah ini DNS dari bawaan routernya kayak gitu ini NTP sekedar NTP nanti saya jelaskan ya tentang NTP NTP ini juga bisa buat setting jam di mikrotik nih nanti oke ini statusnya harus born ya kalau statusnya masih searching kalian cek dulu nih cek ini udah betul-betul terhubung belum belum nr1 ini ke router kalian yaitu harus kalian cek kalau masih searching yaitu ini Dabon kita cek dulu ya ke pinggul ya hingga 88 tadi kan nurut tuh hasya nah dapatkan ini tandanya tandanya mikrotik kita sudah dapat akses internet itu simpel banget tapi nggak sampai sini mikrotik ini bertujuan untuk memanage bandwidth nah manajemen artinya agar tidak terjadi kesemrautan yaitu tidak saling berebut yaitu ini yang penting kalian dapat paham ya jadi caranya internet eh caranya mikrotik dapet dapat internet simpel kan lagi ini IP dan spek lain selesai kamu bisa cek di sini juga IP root nah ini kalau sudah terhubung nih otomatis keluar ya di IP root nih Android otomatis keluar ya nah gatewaynya keluar reachable nah air disable air ya tandanya ini terhubung ada adder yang terhubung atau kabel ada kabel yang nyolok kayak tersatu yaitu nah yang ini nah dst addressnya dari titik 024 dari DHCP server yang diberi dari router utama masuk ke adder 1 akhirnya reachable yaitu tipennya unicache scope dan target scope nya 10 10 ini standar ya dan memberi IP ke mikrotik ini 7.37 kayak gitu udah paham ya sampai disini ya semoga kalian memang benar-benar paham gitu ini tutorial dasar ya kalian kalian wajib ya kalau mau belajar mikrotik wajib bisa cara connect dulu mikrotik ke internet kalau mikrotik kalian enggak dapat internet gimana kalian manajemen bandwidth kayak gitu nah nanti di step-step selanjutnya akan saya bahas cara setting-setting dari jam itu standar ya jam itu penting banget itu jam password username gak itu Oke sampai sini dulu ya terima kasih sudah melihat video saya sampai jumpa di video video berikutnya video berikutnya video berikutnya video berikutnya video berikutnya video berikutnya Terima kasih.